Sederalun Polisi Satuan Lalu Lintas, Polres Aceh Barat, menggelar razia di Jalan Nasional di Melabuh, Senin 2 September. Razia ini merupakan kegiatan operasi patuh rencong yang dimulai 29 Agustus lalu selama 14 hari. Sejumlah kendaraan ikut terjaring karena tidak membawa kelengkapan surat kendaraan serta melanggar lalu lintas. Ini kawan-kawan sudah, bukan? Berangkah mengaksanakan operasi patuh rencong 2019. Apa saja sasaran, Pak, untuk kegiatan sama kelengkapan surat-surat kendaraan bagi pengendara, baik itu kendaraan roda 2, ngobroda 4, helm, terus kajak spion, dan 4 nomor yang terkadang ada yang disamarkan. Pengendara di bawah umur, Pak? Iya, di bawah umur, terutama anak-anak SMA yang belum layak untuk mengendarai sepeda motor. Ini operasi ini sampai kapan, Pak? Operasi patuh rencong ini. Dari tanggal 29, batas sampai 11 September 2019. Ada imbauan nggak? Imbauan itu udah kita berikan sebelum pelaksanaan gelar operasi. Dari Melabuh, Rizwan, Seram BionTV.